Kodim 1414 Tator bersama Yayasan Pelangi Indonesia adakan kebaktian kebangunan rohani KKR yang dirangkaikan dengan ibadah perayaan pascah di lapangan Kodim Rantepau KKR ini berlangsung dua hari dan tema yang diangkat adalah Toraja Bangkit, Toraja Bersinar, Toraja Penuh Kemuliaannya Open Gate KKR ini digelar Kamis 27 April 2023 Ribuan umat Kristiani banjiri lapangan Kodim dengan dominan yang hadir kaum muda-mudi yang datang dari berbagai pelosok kecamatan Di tengah buyuran hujan, masa peserta KKR menyanyikan lagu rohani dan tidak beranjak dari tempat duduknya Sebelum acara berakhir, Panitia melakukan pengundian door prize dengan berbagai hadiah dan hadiah utama sebuah sepeda motor listrik Pencabutan nomor hadiah utama dilakukan oleh Dandim 1414 Tanator Raja yang juga Ketua Panitia KKR yang jatuh pada nomor 4957 Ketua Panitia Letkol Infanteri Monfi Adechandra yang juga Komandan Kodim 1414 Tator Dalam sambutan penutupannya, menyampaikan terima kasih kepada semua Panitia Pemerintah daerah, Forkopimda, dan semua anggota Kodim 1414 Tanator Raja yang ikut menyukseskan terselenggaranya acara KKR ini Dan sebagai Ketua Panitia saya menyampaikan juga permohonan maaf bila ada kekurangan Panitia dan kepada masyarakat sekitar dan yang melintas hingga membuat perjalanan tidak nyaman Dari Toraja Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Channel Herman Barung, mengabarkan Terima kasih telah menonton!